Intro Wih, suri yang cerah Emang paling enak kalau jalan-jalan yulur Intro Wih, alah Iki motor kenapa mepet-mepet yul Tolong Waduh, ngomong apa ini? Salah kok apa? Intro Buka Hei, duduk Bu, tinggal ini bos Ngomongin saya, jago masak Iya, unos, iya bos Aku mau family masaknya yang paling enak masak apa bos? masak, ghasir ghasir? apa itu bos? piyek wiki, ghasir kok gak ngerti loh oh, jangkrik besar itu bos? oh, ya 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 bos masak apa bos? pokoknya yang paling enak enak? ya 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 bos, ya bos waduh lor, aku diculik cuma karena pengen dibuatin makanan enak dikirain kenopo, diwaswa ditenan aku hehehe yowes, sekarang tak nyari ghasir dulu ghasir atau gangsir iki sejenis jangkrik tapi ukurannya lebih besar mereka biasane hidup dengan menggali lubang tanah meskipun sering dianggap sebagai pengganggu tanaman ghasir bisa diolah jadi makanan enak lho sabar yow, nanti tak ceritain rasane kalau udah jadi hehehehe sekarang, aku harus nyari ghasir yang banyak aku harus cari gubukan tanah yang menandakan ada ghasir di dalamnya setelah ketemu, langsung dicangkul wae yow riwan iki cukup gesit membuat lubang di tanah jadi, aku harus sambil mengoreng ngoreng dalam tanah sudah dapat lumayan banyak iki ghasirnya ghasirnya keutung ada bala batuan yow aku harus bikin makanan yang enak demi keamanan bersama hehehehe soal iki kan pesanan bos penculik aku kebagian tugas membersihkan ghasir untung gampang caranya tinggal dimasukkan ke dalam air panas jadi kotoran dan kumannya dijamin kabur mbak sandra dan buwati lagi menyiapkan bahan sop miso ghasir ada tahu putih daun bawang, bawang putih bawang merah, cabai tomat, wortel bumbu miso dan garam daun bawang, bawang merah dan bawang putih diiris tipis yow kalau wortelnya dipotong kecil wai cabai merahnya juga diiris-iris untuk menumis ghasir cukup menggunakan cabai bawang merah dan bawang putih untuk menumis ghasir tumis bawang-bawangan sampai harum baru masukkan cabai merah setelah itu baru ghasirnya selesai sehari enak banyak panas 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 mbak iya pak, gansirnya udah digoreng, ditumis pak oh iya, terserah gendul jolali lho pak, masaknya senak ya pak siap bro oh iya tahu dipotong dadu yulur, tomatnya juga, mesti dipotong kecil-kecil kalau masak iyan ya bu iya sekarang tinggal masak sop misonya rebus air dulu kalau sudah mendidih, masukkan irisan wortel kalau sudah empuk, tambahkan bumbu miso jepang aduk sampai bumbunya larut setelah itu, masukkan tahu dan garam sambil diaduk yuk sekarang, saatnya pemeran utamanya dimasukkan gansir nggak cuma enak dimakan lho yuk, tapi juga wakeh manfaat lanjut lho yuk, masukkan potongan tomat dan daun bawang aduk pelan-pelan yuk, supaya tanggungnya nggak hancur tunggu sebentar lagi yuk akhirnya jadi juga makanan pesanan bos penculik nggak cuma tamilannya yang menarik lho yuk, tak bayangki rasanya, pasti jos gandos iki oke, saatnya kita suguhkan untuk bos penculik semoga bos penculik suka makanannya orang yang menarik orang yang menarik orang yang menarik orang yang menarik asal aku suka ntar Jogja bos Jogja bos Jogja bos Jogja sejak kampung bosnya juga Jogja bos aku yuk 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 makan bareng-barengnya Lega aku lho akhirnya bisa buat si bos senang kita pun bisa makan sop miso gasir bareng-bareng tentunya dengan suasana senang hehehehe orang-orang wae yuk minta dimasakin aja harus pakai diculik dulu oh iyo lho sop miso gasir sepintas mirip sop biasa tapi rasanya agak beda iki soalnya ada tambahan bumbu miso jepang jadi rasanya gurih dan sedikit asam khas bumbu miso pas banget dimakan sama gasir yang renyah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih